Intro Halo sahabat YKB kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab Mari kita luangkan waktu bersama Mengetahui dan memahami apa yang Alkitab sampaikan Saya Uli Manalu Tapi kita kali ini berbicara mengenai Sikap dasar seorang murid berdasarkan Lukas 4 ayat 38 Sampai 41 bersama Pendeta Arlianus Larosa Selamat datang Pak Pendeta Terima kasih Bagaimana kabarnya Pak? Baik selalu Selalu baik ya Tidak menasarkan kondisi ya Tapi kita yang menanggapi kondisi itu begitu kurang lebih Baik untuk Anda yang baru bergabung bersama kami sahabat YKB Dalam setiap perbincangan Ngulik Alkitab Anda bisa bergabung sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan topik yang kami perbincangkan Melalui kolom live chat yang tersedia Sebelum nanti kita baca bersama-sama Naskah hari ini berdasarkan Lukas 4 ayat 38 sampai 41 Kita akan awali dalam doa Silahkan Pak Mari kita berdoa Bapak disuruh kami datang padamu pada saat ini Untuk memohon pertolongan Tuhan ketika kami sebentar berbincang Menggali isi Alkitab Untuk belajar tentang Bagaimana semestinya kami sebagai murid-murid Tuhan Merespons, menyikapi berbagai hal dalam hidup kami Utamanya hal-hal yang spektakuler yang kami lihat Yang kami alami di sekitar kami Tolong kami supaya dalam percakapan ini kami boleh berbicara dengan baik Dan para pemirsa kami pun boleh mendapat berkat Melalui percakapan kami pada saat ini Mari Bapak bersabdalah kepada kami Karena kami sungguh-sungguh merindukan kehendakmu Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Amin Baik mari kita lihat Alkitab kita masing-masing sahabatik kami Berdasar pada Lukas 4 ayat 38 sampai 41 Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon Ada pun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka Ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak Engkau adalah anak Allah Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias Itu firman Tuhan yang mendasari perbincangan atau ngulik Alkitab kali ini Minggu lalu juga Lukas 4 ya Pak? Iya betul Masih ada korelasinya Boleh disampaikan dulu untuk sahabat TKB yang minggu lalu? Iya karena kita masih berbicara mengenai seorang murid Kalau pada pertemuan yang lalu atau pada episode yang lalu kita bicara mengenai ciri seorang murid Kali ini kita bicara mengenai sikap dasar seorang murid Kalau pada yang lalu itu kita diajak diingatkan bahwa Kita sesungguhnya dipanggil untuk melawan kuasa roh jahat Entah yang menguasai orang lain Entah yang menguasai diri kita Dengan perkataan lain kita diminta untuk menjadi petarung-petarung Menjadi pejuang-pejuang di pihak roh kebenaran Yang melakukan kebenaran, keadilan Dengan cirinya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang petarung Yang di pihak roh kebaikan itu adalah dengan antusiasme dalam datang beribadah Kita mesti memprioritaskan ibadah-ibadah Utamanya kebaktian minggu Kemudian terlibat di dalam pelayanan Dan belajar dari sikap yang dikursi roh jahat Kita jangan meremehkan orang lain Jangan menganggap beremeh siapapun Karena setiap orang punya kekuatannya dan punya kekurangannya masing-masing Itu yang kita bahas pada percakapan kita yang lalu Yang minggu lalu itu ya Hari ini kita fokus pada sikap dasarnya Sikap dasar seorang murid Lukas 4 ayat 38-41 Berbicara mengenai apa Pak? Ini bertutur kalau kita lihat tadi Dengarkan tadi yang Uli bacakan Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Ini kisahnya seolah-olah sederhana sebenarnya Dan ada orang lain juga yang disembuhkan nanti setelah peristiwa itu Dan ini terjadi setelah peristiwa minggu yang lalu yang kita bicarakan Yang heboh yaitu bahwa Yesus ternyata bisa mengusir roh jahat Bahwa Yesus punya kuasa yang bisa menaklukkan kuasa jahat Nah ini adalah berita yang sangat besar Berita yang menghebohkan Nah pada kali ini Yesus melakukan juga pekerjaan yang ajaib Itu menyembuhkan orang sama mengeluarkan roh jahat Tapi kita lebih fokus pada melihat peristiwa dari sisi para murid Dari sikap yang dikerjakan oleh para murid Supaya dengan demikian kita belajar tentang sikap yang semestinya Ada atau perlu kita kembangkan sebagai seorang murid Kristus Dengan apa namanya utamanya ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang menguntungkan Sebagai murid Tuhan bukan hanya murid Semua orang sebenarnya sering diperhadapkan pada hal-hal yang menguntungkan Hal-hal yang atau kesempatan-kesempatan Dimana saya bisa mengambil bagian yang menguntungkan diri saya Nah dalam pembahasan kita kali ini kita bisa belajar tentang Sikap seperti apa yang kita mesti miliki Sebagai murid ketika kita punya peluang nih Untuk mendapatkan keuntungan Baik Ini Tuhan Yesus gak pakai istirahat tuh Pak ya Habis dari rumah ibadat Langsung datang menyembuhkan gak? Nah ini Alkitab kan tidak bertutur tentang Perjalanan keseluruhan dari hidup Tuhan Ada bagian-bagian dari yang dikerjakan Tuhan Yang memang tidak dituliskan Tapi Tuhan itu beristirahat Nanti pada bagian-bagian lain nanti ke depan kita bicara bagaimana Tuhan perlu istirahat Walaupun akhirnya gak istirahat juga Baik Tadi Pak pendeta sampaikan kita lihat dari sisi murid nih Apa sih yang perlu dilakukan oleh murid Ketika ada kesempatan untuk kita melakukan hal yang baik Ayat 38 Pak Iya Bisa dibacakan Iya Untuk ayat 38 Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon Ada pun ibu mertua Simon demam keras Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia Yang dikerjakan atau dilakukan para murid disini adalah Meminta Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Ini terjadikan sekali lagi setelah mereka tahu bahwa Yesus punya power Punya kuasa yang besar Kalau roh jahat bisa dikendalikan Diusir oleh Yesus Maka semua hal sebenarnya dalam hidup ini bisa dilakukan oleh Yesus Dan mereka adalah orang yang paling dekat Nah ketika melihat ibu mertua Simon Sebenarnya Kalau dipikir-pikir secara manusia Mereka kan bisa Walaupun bisa dengan tipe musriah juga Mengatakan kepada Yesus misalnya Tuhan berikan kami kuasa Supaya kami bisa menyembuhkan Kan tujuannya bagus loh Beri saya kuasa Supaya Tuhan gak usah terlalu banyak repot Supaya pekerjaan-pekerjaan seperti ini Kamilah yang mengerjakan Enggak usah repot-repot Anda sebagai bos Sebagai Tuhan Sudahlah Serahkan kepada kami Yang penting berikan kami kuasa Tetapi Kita lihat bahwa Mereka tidak meminta kuasa itu bagi diri mereka Kalau mereka punya kuasa Diberi kuasa itu oleh Tuhan Nanti sih ke depan diberikan Ini akan Membawa image Atau Memberikan Mengangkat mereka pada derajat tertentu Mereka yang dianggap Remeh Menjadi orang yang penting Kalau atau andaikan mereka meminta kepada Yesus Supaya Tuhan Yesus Memberikan kuasa kepada mereka Sebenarnya secara menurut kita bisa mengerti Ini orang-orang ini orang-orang sederhana Dari masyarakat kelas bawah Yang jauh dari kecukupan Jadi Mereka ingin Mereka Kalau mereka minta berikan dengan kami kuasa Supaya kami sedikit agak Naik Kelasnya Naik darahnya Itu permintaan yang sangat-sangat manusiawi Tetapi kita lihat bahwa Di sini sama sekali mereka tidak meminta itu Mereka meminta supaya Tuhan Menolong Supaya Tuhan bekerja bukan bagi mereka Bukan bagi saya Tapi bagi dia Ibu mertua Simon Yang lebih memerlukan Nah Pahamah saya Dalam peristiwa yang tampak simpel ini Kayaknya gak ada yang ajaib di sini Tapi di sini sebenarnya Terkandung Tersimpan makna yang Dalam tentang Sikap dasar seorang murid Yesus Yaitu apa Tidak berorientasi pada diri sendiri Tidak berorientasi pada Kepentingan sendiri Pada keuntungan sendiri Mereka tidak meminta Berikan aku kuasa Tapi mereka meminta Yesus supaya Kuasa Yesus digunakan Untuk apa Menolong orang lain Dan sikap inilah Kalau kita melihat Perjalanan Tuhan Yesus Dari seluruh karya Yesus Inilah yang diperlihatkan oleh Tuhan Ia tidak berorientasi pada dirinya Ia berorientasi pada Bagaimana melayani orang lain Bagaimana melayani manusia Yesus Bahkan mengorbankan dirinya Dan saya kira ini penting loh Kita penting Kita ingat sebagai murid-murid Tuhan Mengapa? Kita sering abai di sini Kita lebih fokus pada apa Pada kepentingan diri sendiri Coba misalnya yang simpel ya Kalau Uli Atau kita nih Para pemirsa kita pendengar Pulang dari kantor Ketika sampai di rumah Mana yang menguasai pikiran Anda Apakah memikirkan Apa yang akan saya kerjakan Untuk menyenangkan Pasangan saya Atau anak-anak saya Atau Anda berpikir Nanti kalau saya pulang Sampai di rumah Saya ingin istriku Suamiku Menyediakan sesuatu Untukku Mana yang paling dominan Saya kira Kita gak perlu survei Untuk mengatakan bahwa Yang terakhir itu Bahwa kita ingin Kita diperhatikan Kita ingin kita dilayani Kita ingin kita diutamakan Kita ingin kita diistimewakan Kita abai Pada Upaya untuk Atau sebuah sikap yang Memberi perhatian Kepada orang lain Bukan berarti kita gak boleh mengharapkan sesuatu Tetapi sebagai murid Kristus Sikap dasar yang mesti kita punya adalah Tidak berorientasi Pada Kepentingan Diri sendiri Meskipun ada kesempatan Ini para murid ini punya kesempatan Ini orang nomor Satu Orang paling hebat Kalau kita bisa mengatakan sebagai orang Ini yang punya segala-galanya Dan aku berada di sisi dia paling dekat Boleh dong Kalau saya orang Rinsa 1 Jokowi Boleh dong sedikit Bau-baunya saya punya dong Ya Tetapi mereka tidak Mereka meminta kuasa itu Bukan dipakai untuk mereka Tapi dipakai untuk Kepentingan orang lain Sikap dasar Seorang murid Tidak egois Tidak berorientasi Pada diri sendiri Ini saya kira hal yang Menarik Atau yang kita bisa pelajari Dari ayat 38 tadi Bukan karena Simon atau ibu mertuanya Itu punya power juga Bukan ya Pak Enggak Belum Pada waktu itu belum Simon belum menjadi orangnya Ini baru perjalanan Awal-awal Tuhan itu Biasanya kan Aduh dia itu orang terpandang Jadi mesti kita tolong Nah Enggak Tapi kalau orang terpandang Apa lagi dong Kalau dia orang terpandang Kalau saya yang menolong Orang terpandang Kan saya akan dapat kredit Oke Jadi saya bilang Tuhan Beri saya Kuasa Supaya saya bisa menolong Orang terpandang ini Karena Kalau saya tolong dia Kan nanti saya kecipratan juga Siapa yang mengerjakan ini Oh Saya Saya Nah Murid Kristus Tidak begitu Mereka tidak berorientasi Pada Pengagungan diri Pada Upaya mencari Keuntungan Karena para murid Tuhan itu Tahu persis semestinya Bahwa Carilah dulu kerajaan Allah Maka semuanya akan Ditambahkan kepada Just do it Kerjakan apa yang semestinya Lakukan pelayanan bagi sesamamu Maka Tuhan tidak mungkin Melupakan engkau Dia akan menolong engkau Baik Itu ayat 38 ya Nanti kita lihat ayat berikutnya Sahabat IKB Anda yang baru bergabung bersama kami Ngulik Alkitab kali ini Berdasar pada Lukas 4 Ayat 38 Sampai 41 Lukas 4 Ayat 38 Sampai 41 Bisa Kita baca bersama-sama Anda yang baru bergabung Bisa Anda baca Mungkin ada pertanyaan yang Ingin Anda sampaikan Terkait dengan bacaan kita Naskah kita Kali ini boleh Anda sampaikan Melalui kolom live chat Yang tersedia Kami akan kembali Di segmen berikutnya Tetap bersama kami Hai teman-teman Nantikan video tabu Berbincang mengenai Kesehatan seksual dan reproduksi Di channel youtube DKB GKI Media Kita disitu Akan berdiskusi Berbincang-bincang Menjawab pertanyaan Membahas tentang mitos-mitos Terkait kesehatan seksual dan reproduksi Di kalangan anak muda Jadi kalau kamu punya pertanyaan Mengenai kesehatan seksual dan reproduksi Nantikan video kita See you Terima kasih Anda masih bersama kami Sahabat YKB Di Ngulik Alkitab Kali ini yang berdasar pada Lukas 4 ayat 38 sampai 41 Sikap dasar seorang murid Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Bagaimana ayat 38 Disitu menuliskan sikap Para murid yang tidak egois Mereka meminta tolong kepada Tuhan Untuk menyembuhkan Ibu mertua dari Simon Walau mereka punya kesempatan Mengambil keuntungan dari itu sebenarnya Kita beranjak ke ayat 39 Disini dituliskan sahabat YKB Anda juga bisa lihat di Alkitab Anda Maka ia berdiri di sisi perempuan itu Lalu menghardik demam itu Dan penyakit itu pun meninggalkan dia Perempuan itu segera bangun Dan melayani dia Nah ini ada kalimat yang tidak biasa kita jumpai Dalam hal gangguan kesehatan Ketika ada yang sakit Dikasih obat Betul Di dunia sekarang begitu ya Pak ya Atau diberikan apa namanya Sekarang ada yang bilang Kata-kata juga bisa menyembuhkan Begitu kan ya Tapi ini dihardik Pak Dihardik Iya Penyakit demamnya dihardik Nakal Gimana itu Pak? Oke jadi ini sebenarnya karena sebuah pemahaman tertentu bahwa Segala penyakit itu disebabkan oleh kuasa roh jahat Oke Jadi karena itu kalau ingin menyembuhkan penyakit Maka roh jahatnya mesti dianyakan Mesti diusir Dan karena itu Tuhan menghardik demam itu Menghardik kuasa yang ada dibalik Yang menyebabkan demam itu Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa Dengan menghardik ini Ia hendak memproklamasikan Mau mengatakan kepada kalayak pada waktu itu Bahwa ia punya kuasa terhadap kuasa jahat Kuasa jahat tidak ada apa-apa Bila berhadapan dengan Yesus Ia bisa dihardik Bisa diusir Karena Yesus yang punya kuasa Melampaui segala kuasa yang lain Tidak ada kuasa apapun Yang berada di luar kuasa Tuhan Kuasa jahat manapun Yang menyebabkan manusia menderita Jadi kuasa jahat itu membuat manusia menderita Walaupun kadang-kadang seolah-olah menguntungkan Karena orang minta kuasa jahat untuk membuat dia kaya Walaupun seolah-olah Seolah-olah itu Menggembirakan pada awalnya Atau di permukaannya Di baliknya atau di ujungnya Kuasa jahat sejatinya akan membuat manusia mengalami penderitaan Nah ini yang dikatakan dari kalimat itu Tapi pada saat yang sama Kalau ayat ini sebentar menegaskan bahwa Tuhan peduli pada kebutuhan kita Secara sungguh-sungguh Allah peduli pada Yang kita perlukan Allah tidak hanya peduli pada Hal-hal yang berkaitan dengan masalah spiritual Kita tidak hanya Memohonkan kepada Allah Hal-hal yang berhubungan dengan Kehidupan spiritual Kekuatan menghadapi godaan Tetapi Tuhan concern Pada kebutuhan fisik kita Pada kebutuhan manusiawi kita Nah ini berita mengembirakan bahwa Tuhan yang kita percaya Tidak hanya bicara masalah rohani Makanya gereja jangan ngomong rohani terus juga Mesti bicara mengenai kebutuhan-kebutuhan Yang real yang dihadapi oleh manusia Tuhan sendiri concern Tuhan memberikan orang sakit Yang memberikan kesembuhan Bahwa proses menyembuhkan itu Berubah dari saman ke saman Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan Yang sebenarnya Bersumber juga dari Tuhan Tuhan yang memampukan manusiawi Melakukan penelitian Tapi yang mau dikatakan Yalah bahwa Tuhan peduli Pada kebutuhanmu Secara holistik Tidak hanya pada kebutuhan rohani Nah karena itu kita boleh meminta Kebutuhan hidup kita Kepada Tuhan Apapun yang kita perlukan Dalam hidup ini Kita dapat datang kepadanya Memohon kepadanya Nah pada saat yang sama Kita dan banyak orang yang seperti ini Jangan berhenti pada keyakinan yang tadi itu Ya ini sekadar seorang murid itu Mesti yakin bahwa Tuhan peduli Kalau murid gak yakin pada Tuhan Kebutuhan Tuhan Abis dia Gak bisa mengerjakan apapun Tuhan peduli pada yang aku perlukan Tetapi jangan berhenti pada Keyakinan bahwa Tuhan peduli Lihatlah respon mertua Simon tadi Apa dikatakan tadi Perempuan itu Segera Bangun dan Melayani mereka Tidak ada jeda Jadi segera setelah ia Mendapatkan yang ia perlukan dari Tuhan Ia melakukan sesuatu Untuk melayani Tuhan Kita bisa bayangkan bahwa Maksudnya disini adalah Mungkin dia menyediakan minum Bagi Yesus dan murid-murid Tuhan Ia mengerjakan yang ia perlukan Tadi siapa yang menyediakan minum ini? Ia melayani Jadi itu artinya Ketika engkau Diberi sesuatu oleh Allah Engkau mengalami Pemeliharaan Allah Yang kau yakini itu adalah Sumber segala sesuatu Maka jangan berhenti disitu Lakukan sesuatu Ini penting sekali Karena banyak orang hanya Mengingat yang pertama Dan lupa pada yang kedua Ingatnya pada berkat Ingatnya pada kekuatan Higamannya pada kesehatan yang Tuhan berikan Tapi abai Lupa pada Ucapan syukur Setelah ia menerima Menerima Karya Allah yang ajaib Nah jadi sekali lagi Dalam ayat 39 ini Dikatakan Atau digambarkan kepada kita Sikap dasar kedua Dari seorang murid Apa? Yaitu Yakin Yakin Anda melakukan Interaksi dengan kami Lewat kolom tersebut Sampaikan pertanyaan Anda Terkait dengan topik yang Kami bahas Berdasarkan lukas 4 Ayat 38 sampai 41 Sikap dasar seorang murid Itu topiknya Pak Perdita Soal kuasa jahat itu boleh kita Menarik ya Sempatkan waktu perbisaran mengenai itu ya Kuasa jahat sakit Karena kuasa jahat Begitu ya Kuasa jahatnya Sekarang dengan kuasa jahat Ketika lukas ini Samakah atau bagaimana? Kan manifestasi dari Karya kuasa jahat itu Yang Yang berubah Oke Sama seperti manifestasi kuasa Tuhan Tuhan menyembuhkan pada saman dulu Dengan misalnya Tuhan Yesus mengambil tanah Lalu dia Oke Lalu dia orang Mengalami kesembuhan Sekarang Tuhan berkarya melalui Karya-karya medis Karya-karya kedokter Itu adalah Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan apa? Kuasa Tuhan itu adalah Kuasa yang melahirkan Hal-hal yang menghidupkan Hal-hal yang membuat Manusia mengalami Kegembiraan Kedamaian Kesuka citaan Kuasa jahat adalah Kuasa yang membuat manusia Saya katakan tadi Mengalami penderitaan Bahkan sebenarnya Kematian Kan kuasa jahat adalah Adalah rajanya kematian Ia adalah penguasa Penguasa-penguasa kematian Tapi Yesus telah mengalahkan Penguasa-penguasa maut ini Sehingga Yesus yang jadi Penguasanya Nah Sekali lagi Apakah kuasa jahat itu Masih ada sekarang? Masih Tetapi manifestasinya Yang tidak sama Manifestasi dari kuasa jahat itu Tentu bergantung pada Konteks kultural masyarakat Situasi perkembangan masyarakat Kuasa jahat yang mengganggu sekarang Ya kita saya Membuat lagu berat Tuhan-tuhan adalah Lawanlah iblis dalam segala bentuknya Ketidakadilan Penindasan Korupsi Saya menggambarkan Para koruptor Pelaku penindasan itu Sebagai iblis Itulah manifestasi kuasa jahat Atau kalau Sekarang ini Orang yang suka mengadu domba Kita bicara yang lalu Pada pertemuan kita yang Minggu yang lalu Bahwa kuasa jahat itu Mengganggu persekutuan Itu kuasa jahat Ia menyebabkan permusuhan Di antara manusia Mengadu domba manusia Jadi sekali lagi Kuasa jahat itu tetap ada Manifestasinya Cara dia bekerja Yang berubah Kan dia pintar juga Dia menyusulkan diri dengan Perkembangan Kalau ia menakuti-nakuti Atau ia menguas manusia Dalam cara-cara yang kuno Siapa yang peduli Siapa yang gentar Siapa yang tertarik Tapi ketika dia hadir Dengan menyusulkan Wujud kehadirannya Dengan perkembangan saman Maka ada manusia yang terjebak Dalam cengkeraman Kuasa jahat Oke Jadi dia tetap eksis Yes Sampai saat ini Sampai saat ini Permasalahannya kita mau ikut eksis Bersama dia atau Tuhan Yes Mastinya kalau kita Sudah jadi murid Tuhan Dia ganggu kita pun Kita punya power Untuk melawannya Tuhan akan memberi kita Kekuatan melawannya Jadi itu pilihan Sebenarnya Itu pilihan Baik Itu intermezzo Terkait dengan kuasa jahat Karena Penasaran gitu ya Pak Ngomongin kuasa jahat Zaman sekarang masih ada gak sih Begitu kan ya Baik Lanjut ke ayat 40 Oke Pak Pendeta Disini dituliskan Sahabat IKB Ketika matahari terbenam Semua orang Membawa kepadanya Orang-orang sakitnya Yang menderita Bermacam-macam penyakit Ia pun meletakkan tangannya Atas mereka masing-masing Dan menyembuhkan mereka Jadi ketika mereka mendengar Tuhan menyembuhkan Begitu mungkin ya Pak ya Ya Mereka membawa keluarga mereka Mungkin atau siapa begitu Ini kan apa ya Euphoria Ya Ini dampak Ini menggambarkan situasi Banyak orang sebenarnya Bahwa banyak orang yang Beriman itu kepada Tuhan itu Berbasis pada tanda Oke Dan dihususkan lagi Berbasis pada tanda-tanda yang spektakuler Tanda-tanda yang ajaib Sebelum Yesus menunjukkan kuasanya Untuk Apa namanya Menghardik Demam Atau Mengusir setan Pada percakapan yang lalu Kan Yesus sebenarnya juga mengajar Tetapi pengajaran itu Tidak menarik Ya Ia mengatakan dia punya kuasa Kalau kita baca Roh Tuhan ada padaku Kata Yesus Kalau pada Lukas 4 Ayat 18 Dan 19 Roh Tuhan ada padaku Ia menyatakan itu Tetapi orang tidak percaya Mengapa? Sekali lagi Banyak orang itu Imannya itu Pada yang permukaan Pada tanda-tanda yang ajaib Dan ini yang terjadi Setelah mereka melihat Tuhan Yesus Punya kuasa Punya power Mengusir roh jahat Punya kuasa menyembuhkan Maka berbondong-bondonglah orang Bukan berarti kebutuhan fisik tidak penting Tapi ada orang yang beriman Itu Imannya itu Sebatas pada kulit Pada kebutuhan fisik Maka kalau dia berdoa Itu banyaknya Berilah aku makanan Berilah aku kekayaan Berilah aku ini Iya Kalau Apa namanya Teori apa namanya Piramida Maslow Itu kebutuhannya Kebutuhan yang paling rendah Oke Kebutuhan fisik Jadi tingkatnya masih sangat rendah Nah ini yang dikatakan disini Sebenarnya Ya bahwa sekali lagi Orang beriman itu Bergantung pada yang Tanda Tetapi pada saat yang sama Dalam ayat ini dikatakan Matahari terbenam Artinya Tuhan Yesus Betapa dia itu Care Betapa dia peduli Pada entah apapun Motivasi mu datang padanya Ini kan motivasi Yang agak Kurang luhur ya Motivasi karena Ingin disembuhkan Ya Ini motivasi yang sangat Egosentris sebenarnya Aku ikut bukan karena Aku Tapi karena aku Ya Tetapi betapa pun Apapun motivasi mu datang Kepada Tuhan Yesus Ia tetap peduli padamu Bahkan ketika matahari Hampir terbenam Ketika dia sudah harus Istirahat juga Sebenarnya Ketika banyak orang Yang datang kepadanya Ia tetap melayani Mereka dikatakan tadi kan Mereka masing-masing Disembuhkan oleh Tuhan Yesus Udah mepek nih waktunya nih Sebenarnya udahlah Besok saja Ya Atau udah kamu terlambat Ya Tapi Tuhan tidak punya Cara berpikir Cara bersikap Semacam itu Kapanpun engkau datang padanya Kebutuhan apapun Yang engkau Apa Rasakan Ya Mungkin dengan motivasi Yang tidak terlalu luhur Tetapi kalau engkau Mau datang kepadanya Ia akan Menolong engkau Ia akan Memberikan kepadamu Yang engkau butuhkan Bukan yang engkau inginkan Ya Yang kebutuhkan Dan dalam proses itu nanti Tentu saja Proses pemotifian Pengeluhuran Pengelurusan Motivasi Motivasi Keberimanan Keberagaman itu Bisa dilakukan Tapi yang memerlukan Yang memerlukan pertolongan Ia berikan Keikiran seorang murid Bahwa ia yakin Ia boleh datang Kapan saja Kepada Tuhan Dan Tuhan Tetap peduli padanya Tuhan tetap Memberikan Apa yang ia Butuhkan Ini luar biasa Baik Kita lanjut lagi nanti Di segmen berikutnya Sekmen terakhir Sekmen ketiga Sahabat EKB Untuk Anda yang Membergabung bersama kami Layangkan pertanyaan Anda Melalui kolom live chat Yang tersedia Lukas 4 Ayat 38 Sampai 41 Itu yang mendasari Ngulik Alkitab kali ini Di ayat yang ke 41 Ada pernyataan Tuhan melarang mereka Untuk pergi dan Menyampaikan kabar baik Itu begitu ya Kenapa Nanti kita akan bahas Setelah yang berikut Kami akan kembali Halo Jangan lupa Saksikan World of this week Kata minggu ini Setiap hari Sabtu Pukul 6 Pagi Itu saja Terima kasih Sahabat EKB Anda masih bersama kami Di Ngulik Alkitab Kali ini Kita ada di segmen Ketiga Segmen terakhir Jadi masih ada Kesempatan Untuk Anda yang Membergabung Lewat kolom live chat Yang tersedia Sampaikan pertanyaan Anda Yang jadi fokus Ngulik Alkitab Kali ini Lukas 4 Ayat 38 Sampai 41 Kami berikan Kami berikan Kami berikan topiknya Sikap Itu melarang Itu melarang murid-muridnya Untuk menyampaikan kabar baik Tidak aneh Tidak aneh Tidak aneh ya Mereka terhadap Yesus itu Bisa menjadi semakin Mengapa orang dilarang oleh Tuhan Nah ini penting sebenarnya Bahwa Kepercayaan kepada Tuhan itu Jangan dibangun Bukan berarti Mujudan gak penting Sehat itu gak penting Berkali Penting itu Penting Tapi jangan Jangan dasarkan Jangan dasarkan Iman percayamu Kepada Tuhan Pengakuanmu Terhadap Tuhan Karena hal-hal Ajaib Yang engkau alami itu Karena sebenarnya Yang spektakuler itu Bukan hanya terletak pada Misalnya tadi ini Orang sakit disembuhkan Nih Gini Kuli Kalau orang sakit Disembuhkan Dimana letak mujizat Pada sakit atau pada kesembuhan Jadi artinya Pada kesehatannya Artinya Kalau orang sehat Itu artinya Mengalami Mujizat Sama kalau orang Apa namanya Jatuh dari ketinggian Lantai 50 hotel Lalu gak apa-apa Dimana letak mujizatnya Kenyataan bahwa Dia tidak apa-apa Dia tetap Utuh Berarti kalau anda Utuh hidupmu Seperti sekarang Anda sedang mengalami Mujizat Sayangnya Karena orang terpaku Pada tanda Yang ia anggap Sebagai keajaiban Mujizat adalah Yang tadi itu Yang menurut Pandangan mata Yaitu jatuh Apakah Engkau harus jatuh Dari lantai 50 Seperti engkau mengalami Mujizat Mengapa engkau Tidak mengatakan Woi Ketika besok pagi Kamu bangun Dan lihat suamimu Ada di sampingmu Aku mengalami mujizat Ternyata Ia berbicara Ia bangun Dan aku bisa melihatnya Kalau orang buta Disembuhkan Dimana Dia lihat Mujizatnya Ketika dia bisa melihat Kenapa ketika engkau melihat Tidak menganggap Mujizat Nah karena Iman berbasis Pada hal-hal Yang rapuh itu Maka Tuhan bilang Jangan Karena itu Tidak punya Kekuatan Untuk Apa namanya Menjangkau 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 orang lain Nah itu Mengapa Bukan berarti Tidak boleh memberitakan Tuhan Tapi karena dua tadi Pertama waktunya Belum tidak Dan kedua Pengenalan mereka Pada Yesus Dan Kalau memang ada Pengakuan mereka Pada Kemisiasan Yesus Itu Berbasis pada Hal-hal yang Rapuh Yaitu tanda Oke Tapi Bukan berarti Apa Salah atau apa Begitu ketika Iman itu Tumbuh Berawal dari Mujizat Tidak Tidak masalah Ada orang yang Memerlukan itu Tetapi kalau Engkau bergantung Disitu Imanmu adalah Iman Mujizat Ngebur-mur panjang Oke Ngebur panjang Jadi mestinya Orang beriman Bukan karena Aku mengalami sesuatu Tapi karena Aku percaya Karena pada Ada lagu yang menarik Dari Al-Mahrum Chris Apa itu Apakah Bila Sorga Dan neraka Tak pernah ada Masihkah kau Percaya pada Tuhan Artinya Orang Ada yang Percaya pada Tuhan Karena takut Takut masuk neraka Dan ingin masuk Sorga Jadi siapa Siapa yang Itu ego lagi kan Orang beriman Kepada Yesus Karena takut Masuk neraka Pengen masuk Sorga Bukan karena Ia Tuhan Aku percaya Kepada Yesus Karena ia Tuhan Soal neraka Dan sorga Itu Itu urusan Tuhan Jadi aku percaya Kepadamu Karena engkau Bukan karena Aku Bukan karena Kepentinganku Kalau percaya Kepada Tuhan Karena itu Tuhan Kasian Tuhan yang disembah Itu Tuhan Membantu Tuhan Membantu Alat Aku bosnya Jadi you bekerja Untuk saya Aku percaya Kepada Tuhan Karena dia Tuhan Di lagu itu bilang Percaya Karena memang Ia layak Dipercaya Sembah dia Karena memang Ia layak Bukan karena Ia Do something Untuk kamu Tapi karena Soal ia melakukan Segala sesuatu Kepadamu Itu Pasti dia lakukan Itu alah Karena sifatnya Karena ia Tuhan Ia mengerjakan Apapun Menyembuhkan Ia menyembuhkan Engkau Karena ia Tuhan Percaya Kepadanya Karena ia Tuhan Bukan karena Ia Menyembuhkan Engkau Selain Kesembuhan Perlu Boong Kalau kita bilang Kita gak perlu Kesembuhan Tapi Spektakulernya Itu bukan Disitu Sebenarnya Kenyataan Sadar itu Spektakuler Pada yang Rutin Pada yang Biasa Baik Tadi Bapak Sudah sebutkan Bagaimana Kita Tidak Mendahulukan Atau Tidak Mengutamakan Yang namanya Egois Gitu kan ya Pak Kita percaya Kepada Tuhan Bukan karena Supaya Ya Tuhan Saya percaya Tapi Saya percaya sama Tuhan Supaya masuk surga Egois lagi Bagaimana Supaya kita Tidak Menjadi Pribadi yang Egois Pertama Pertama Kita Mesti Memiliki Cinta Cinta Kasih Kepada Entah Kepada Sesama Entah Kepada Tuhan Saya Dapat Apa Namanya Peduli Terhadap Orang Lain Tidak Melulu Berorientasi Pada Diri Saya Kalau Saya Cinta Padanya Kamu Mengerjakan Apapun Untuk Suamimu Kenapa Kerang Kapan Cintain Cinta Aku Melakukan Apapun Bahkan Ketika Engkau Nyebelin Juga Ya kan Sebel Tapi Lakukan Juga Sebenarnya Apa Tuhan Tidak Peran Nyebelin Tuhan Selalu Memberikan Yang Terbaik Karena Itu Kalau Ingin Mengendalikan Sikap Egois Dan Lebih Jauh Kita Mau Peduli Pada Orang Lain Melikilah Cinta Ya Milikilah Cinta Ya Bukan Berarti Tidak Mengasihi Diri Kan Tuhan Bila Kasihlah Sesama Manusia Seperti Diri Jadi Utamanya Memang Kasih Diri Tapi Jangan Melulu Mengasihi Diri Orang Yang Egois Kan Orang Yang Melulu Mengasihi Dirinya Yang Tak Pram Cukup Langkah Kedua Kalau ingin Peduli Pada Sesama Adalah Mengamati Amati Yang Diperlukan Yesus Kan Tadi Ini Para Murid Tadi Mengapa Bisa Meminta Pertolongan Dan Akhirnya Tuhan Menolong Karena Mereka Mengamati Oh Dia Lagi Terbaring Sakit Amatilah Sekitarmu Amatilah Orang-orang Yang Ada Di Sekelilingmu Amatilah Keluargamu Amatilah Suamimu Istrimu Anakmu Orangtuamu Amati Keadaannya Apakah Ada Perubahan Perubahan Tertentu Yang Perlu Mendapat Perhatianmu Kalau Biasanya Dia Bangun Pagi Dia Langsung Bernyanyi Pagi Ini Dia Bangun Kok Tidak Bernyanyi Mungkin Sesuatu Sedang Ia Alami Nah Ketika Kita Mengamati Perubahan Tertentu Muncul Kepodunan Pernyanyanya Saya Tidak Mendengarkan Bernyanyi Pagi Ada Apa Apakah Ada Sesuatu Yang Membuat Kau Sedih Apakah Ada Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Jadi Mulai Dengan Mengamati Di Mana Mana Dan Karena Kita Mesti Belajar Dari Rumah Perubahan Perubahan Yang Terjadi Dalam Keluarga Kita Amati Dengan Mengamati Kita Bisa Tahu Perubahan Kita Mengenali Kebutuhan Hanya Dengan Mengenali Kebutuhan Kita Dapat Dapat Melakukan Sesuatu Kepada Orang Lain Jadi Dua Prinsip Ini Sebenarnya Kalau Ingin Bergerak Dari Diri Sendiri Ke Orang Lain Apalagi Kalau Maka Mulailah Dengan Meliki Cinta Dan Engkau Bisa Mencintai Kalau Engkau Punya Cinta Dan Engkau Mencintai Orang Yang Mengasih Orang Lain Kemudian Engkau Bersedia Mengamati Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Mereka Maka Kepedulian Itu Akan Muncul Nah Ini Yang Agak Langkah Sekarang Kita Nggak Peduli Kalaupun Mengamati Jadi Penonton Bukan Mengamati Jadi Penonton Kalau Ada Kecelakaan Di Jalan Mengamati Apa Jadi Penonton Mengamatinya Keterusan Ya Maka Begitulah Dekelakaan Ada Orang Sudah Mau Mati Masih Supaya Bisa Di Upload Di Status Jadi Ya Karena Tidak Ada Cinta Ia Mengamati Tapi Tidak Dilandasi Cinta Pengamatan Demi Apa Demi Kepentingan Saya Lagi Saya Amati Saya Foto Saya Upload Semakin Banyak Follower Saya Jadi Mesti Mulai Dengan Cinta Mengasih Mengasih Ini Basis Kalau Sikap Dasar Kita Punya Maka Kita Akan Bisa Mengembangkan Kepedulian Pada Orang Lain Berarti Ada Penghalang Ketika Kita Ingin Memiliki Jiwa Yang Peduli Begitu Ada Halangan Halangan Tertentu Ya Ada Beberapa Hal Yang Tadi Egoisme Pementingan Dirasa Tak puas Pada Yang Dimiliki Saya Terhalang Untuk Peduli Ketika Saya Tidak Yakin Pada Yang Saya Punya Dan Saya Tidak Sadar Siapa Sumber Berkat Takut Kehabisan Kalau Saya Kasih Sama Kamu Nanti Lalu Saya Punya Apa Orang Orang Yang Merasa Jadi Itu Beberapa Hal Yang Membuat Orang Terhalang Untuk Peduli Pada Orang Lain Pertama Sikap Egois Tadi Kedua Adalah Rasa Tak Puas Pada Yang Dimiliki Udah Punya Meja Ini Saya Pengen Punya Meja Lebih Baru Pada Sebenarnya Uang Yang Saya Punya Kalau Saya Bisa Kasih Untuk Yang Lain Tetapi Saya Ingin Yang Lebih Yang Mungkin Sebenarnya Saya Tidak Peduli Tidak Perlukan Tapi Saya Tambahkan Disitu Yang Ketiga Tadi Tidak Sadar Pada Sumber Berkat Bahwa Semua Ini Titipan Dari Tuhan Dan Keempat Tadi Takut Kehabisan Orang Yang Takut Kehabisan Kepali Kepada Yang Keempat Mengapa Orang Takut Kehabisan Karena Ia Pikir Yang Ia Punya Berasal Dari Dirinya Kalau Menurut Kamu Berasal Dari Diriku Maka Kita Akan Mengalami Sebenarnya Ketakutan Tapi Kalau Kita Yakin Itu Dari Tuhan Kita Tidak Takut Kehabisan Dan Karena Itu Kita Tidak Terhalang Untuk Peduli Pada Orang Lain Baik Pak Pendeta Terima Kasih Untuk Waktu Yang Diluangkan Dan Pembahasan Kali Ini Sahabat YKB Terima Kasih Untuk Anda Yang Sudah Meluangkan Waktu Bersama Kami Untuk Anda Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Dan Juga Mungkin Saran Topik Untuk Pembahasan Ngulik Bisa Anda Sampaikan Nanti Akan Ada Di Bawah Sini Bisa Anda Sampaikan Kesana Kita Akan Tutup Dalam Suci Pada Saat Ini Tolong Kami Boleh Mengembangkan Sikap Sikap Sebagai Seorang Murid Yang Menolong Kami Untuk Sungguh Peduli Pada Sesama Kami Tidak Egois Dan Meyakini Bahwa Engkau Peduli Bagi Hidup Kami Engkau Menjaga Kami Engkau Merawat Kami Memberikan Semua Yang Kami Perlukan Supaya Dengan Demikian Kami Semakin Leluasa Mengerjakan Pekerjaan Bersama Hidup Iman Kami Semakin Bertumbuh Dan Kepedulian Kami Kepada Sama Kami Pun Semakin Berlimpah Demi Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin